Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Min 1 per 4. Ya, min 1 per 4. Oke. Ini jadi gimana? Per berapa? Per 6. Ya, samain penyebutnya jadi 6 ya. Kali silang. 3 dikali 1. 1 per 6. 1 per 6. 1 per 6. 1 per 6. Nah, iya kan 3 dikali min 1 itu min 3 ya. Min 3 ditambah 2 ya kan? Min 3 plus 2 kalau pelan-pelan gitu ya. Ini min 1 per 4. Jadi, min 3 tambah 2 min 1 per 6 ya. Dikali aja dibagi pecahan ya. Dikali min 4 kan? Ya. Negatif sama negatif coret. Jadi, 4 per 6 ya. Kita bandingkan dengan nilai ki. Ki-nya 5 per 6. Maka, ini P kan. Ki lebih besar dari P. Iya. P kecil ki, tapi sengaja dibuat soalnya dibaliknya ya. P lebih kecil. P lebih kecil dari ki, tapi kan nggak ada nih. Tinggal dibalik. Yang tadi. Yang B. Yang lebih besar dari P. Ki besar dari P. Ada yang kurang jelas? Jelas. Pak. Ya, ada yang tanya? Ada yang tanya? Nggak, Pak. Nggak. Nggak ya. Lanjut ya. Ini suatu balok nih. Suatu balok mempunyai panjang 12, lebar 4, tinggi 3. Panjang lebar tinggi. Balok ya. 12, 4, 3. P. Panjang diagonal ruang kubus tersebut. Eh kok kubus nih? Ini balok maksudnya. Panjang diagonal ruang balok tersebut. Ki-nya 15. Mana hubungan ini? Oke. Gimana cara nyari diagonal ruangnya? Pitagoras L dan T. Ya, Pitagoras. Betul. Mana dulu? Ingat pasangan sisi istimewa? Masih ingat? 3. 3, 4, 5. Oke. Kalau 5, 12. 13. 13. Terus kalau 7? 7, 0, 4. 2, 4. 2, 5. Kalau 8? 6, 10. Itu mah yang sama. Kalau 6, 8, 10 sama sama ini ya. Tanya ya. 8, 15. 17. 17. Yang pernah beberapa kali juga keluar. 9? 20? 21. Ya. Yang paling sering 4 teratas ya. Atau kelipatannya ya. Kalau udah apel kan kamu gak perlu pakai akar-akar gitu ya. Oke. Balik ke soal ini. Aplikasinya gimana? Pitagoras L dan T. Iya. 3, 4 berarti? 5. 5. 12, 15 berarti? Pitagoras dengan 13. 13. 13. Berarti si P-nya itu 13. Ki-nya 15. Jadi jawabannya adalah? Ki lebih besar dari P lagi. Iya. Ki-nya lebih besar. Atau P lebih kecil dari P. Atau Ki lebih besar P ya. Jadi jawabannya? Jadi jawabannya yang mana? B. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Ya jangan lupa ya. Ini dihapalin ya. Ya Pak. Tertama 4 yang teratas. Tapi 5 juga dihitung juga. Jadi ini atau kelipatannya ya. Atau kelipatannya. Kalau misalnya ada 72, 75. Sisi yang lain berapa? Berapa? Kalau segitiga siku-siku nih. Ini dua sisinya 72, 75. Sisi yang lain berapa? Halo, halo, halo. Ini klunya yang kelipatan 5 nih ya. 75. Yang kelipatan 5 kan kalau enggak yang ini. Yang ini sama yang ini ya. Kalau pakai yang atas 75 dikali 15. Dua sisi yang lain ada enggak? Kalau dikali 15 dapat 72. Kan 5. 21 ya Pak? Yang mana? 21. Iya. 7, 24, 25. 7, 24, 25. Kalau ini kan 25 ke 75 dikali 3 ya. 24 kali 3, 72. Berarti yang ditanya 7 dikali 3 ya. 21. Sip. Ada yang kurang jelas? Jelas. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. 2. Oke, 8. Jika Z kuadrat X sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kan sama kayak tadi ya, kayak Pitagoras ya. Kalau penjumlahan itu yang miring gitu kan. Z ini X dan Y yang lain ya. Jadi kayak Pitagoras yang tadi. Jika Z nilai Z, X 8, 15. Nah tadi 8, 15. Berarti Z nya berapa? Iya, 17. Berarti si P nya 17 ya. I nya 17. Berarti hubungannya adalah? C. Sama ya. Sama ya? Oke. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke. Ya. Lanjut. Bu Tini membeli 4 lusin buku seharga Rp50.000 per lusin. Ada 4 lusin ya. 4 lusin dikali 1 lusin kan berapa? 12 ya. 12 dikali Rp50.000. Ini per lusin ya? Oh, sorry. Per lusin. Berarti enggak usah dikali 12 ya. Dikali Rp50.000. Terus, dan 2 lusin buku seharga Rp4.500 per buah. Nah ini 2. Baru per buah harganya ya. 2 dikali 1 lusin 12 dikali Rp4.500 ya. Iya. Mana kehubungan antara P dan Ki? Di sini P nya besar keuntungan. Yang diperoleh Rp1.000. Jika buku ini menjual seluruh buku. Harganya Rp5.000 per buku. Gimana hitungnya? Dari yang dibeli dulu ya. 4 kali 50 berapa? 200. 200 ribu ya. Terus ini? 2 kali 4, 5. 9 ya? 108. 9 kali 12. 108 ribu. Jadi yang dibeli 308 ya. Nah, hitung penjualannya berapa? Totalnya ada berapa buku? 6 kali kan 6 lusin kan? Iya nggak? 6 lusin dikali 12 dikali 5 ribu ya. 72. 72. 72. 72. 72. Atau hitungnya 5 kali 12 berapa? Kenapa nggak? 60. 60 kan 6 kali 6. 360 kan 60. 360 ribu gitu ya. Nah, berarti untungnya berapa nih? Ini jualnya ini ini. Tinggal dikurang ya? Iya. Jual dikurang beli. 52. 52 ribu ya. Berarti si P-nya 52 ribu. I-nya 52 ribu juga. Iya nggak? Berarti si S-sok. Oke, benar. Itu sama ya? Ada yang kurang jelas dengan pembahasan soal ini? Jelas. Jelas, Pak. Silahkan ada yang tanya kalau ada yang tanya. Sama. Lanjut. Lanjut. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat min 2. Fx-nya X kuadrat min 2. Dengan X bilangan bulat positif. Manakah hubungan yang benar antara P dan Ki ya? Nilai P. P itu nilai K-1. Fk-nya diantara 70 dan 90. Fk. Berarti X-nya kita ganti K ya. X-nya kita ganti K. K kuadrat min 2. Itu nilainya diantara 70 dan 90. Terus buat nyari K-nya gimana ini? Min 2-nya kita pindahin ruas ya. Pindah ke kiri dan pindah kanan. Kalau pindah ruas kan min 2 jadi apa? Plus 2 kan? Berarti yang sebelah kiri kita tambahin 2. 72. Itu K kuadrat diantara 72 dan 92. 92. Bilangan kuadrat diantara 72 dan 92 berapa? Bilangan kuadrat kan? Ini memang bilangan bulat positif ya. 8. 8. Ya betul. 81 ya. Bilangan kuadrat. Kalau bilangan kuadratnya 81 berarti K-nya berapa? 9. Nah, sedangkan P adalah K-1. Berarti kalau K-1-nya berapa? 8. 8. 8. Berarti si P-nya itu 8. K-nya 8 ya. Jadi jawaban yang benar adalah? C. C ya. P sama dengan K. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ada yang tanya? Saya jelasin ini kecepatan nggak? Tunggu. Nggak ya? Yang lain, kalau ada yang nggak jelas jangan malu-malu ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar. Jika AD sama dengan DB. Ini AD ya. AD sama dengan DB. Berarti segitiganya apa? Segitiganya apa? Sama pakai. Sama pakai. AC sama dengan CD. AC-nya. Makasih. AC sama dengan CD. Makasih juga ya. Yang ditanya X kurang Y. X kurang Y. Mana dulu yang dihitung nih? ABD. ABD ya. Ini kan sama kaki. Berarti ini sama ini sama ya? Iya. Kalau ada 65. Setelah itu? ADB. Yang ini ya? Iya. Ini jumlahnya kan? 30. 30 ya. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180. Berarti yang ini 180 dikurang? 130. Kurang 130 ya. Ini 50. Oke. Sip. Tadi kan yang merah ini segitiga AC-nya sama kaki juga ya? Ada AC. Iya gak? Berarti yang ini sama dengan sudut yang ini ya semuanya ya kan? Iya gak? Iya. Kalau ini 65. Berarti Y-nya bisa dicari gak? Bisa. 65 dikurang 50 kan ya? Iya. Wah kebetulan sudah sama nih segitiganya enak. 65, 65. Berarti yang X-nya berapa? 50. Berapa sama ini tadi ya? 65, 65, 50. Berarti X-nya juga 50 ya. Berarti X kurang Y. 50 dikurang 15. 35. Iya. 35. Eh. Ada yang tanya untuk soal ini? Jadi kalau sebelum-sebelumnya, tahun-tahun kemarin ada punya strategi misalnya di materi ini saya target 10 dari 15 soal misalnya. Atau 12 dari 15 soal. Nah kalau tahun ini, karena cuma soalnya di TPS, kamu harus bisa ngerjain semaksimal mungkin ya. Kalau ada misalnya yang lalu-lalu, angkatan lalu masih bisa, ini Mbak ini gue cuekin aja nih. Mbak ini, kalau sekarang enggak ya. Sebisa mungkin, kamu harus bisa. Kalau sekarang belum lancar, gak apa-apa. Dilancarin, ditanyain, didiskusiin ya. Jangan ada materi yang ditinggalin. Kalau kuantitatif, semuanya pasti gampang ya. Cuma ada yang belum terbiasa aja. Nah untuk terbiasa makanya perlu gabung sama saya untuk diskusi ya. Awal-awal susah, kedua ketiga sedang, berikutnya jadi gampang ya. Dan harus dilatih menghitung cepat ya. Oke enggak? Oke. Oke, oke lanjut. Pada gambar persegi ABCDE, titik E berada pada sisi AB. E berada pada sisi AB ya. Jika AB-nya 10. AB itu yang panjangnya ini ya. Ini 10. AD-nya 5. Ya ini 5. Maka luas yang diarsir adalah. Ya, luas yang diarsir. ID-nya gimana? Luas total kurang, luas segitiga. Luas total kurang, luas segitiga. Oke, luas arsir. Luas persegi panjang, luas segitiga yang putih ya. Gimana luas yang ini? 50. Pergi panjang 5 x 10 ya. Luas segitiga. Yang putih nih ya. Alas kali tinggi bagi 2. Iya, alas kali tinggi. Alasnya 10 x 5 juga ya. 10 x... Iya. 25. 25. 25. 10 dikurang 25. 25 ya. Ya. Ini sebenarnya soalnya trik aja ya. Dimanapun posisinya pada garis AB, mau di sini kek, mau di sini kek, mau di sini kek ya. Luas yang diarsir itu pasti sama dengan luas yang putih nih ya. Perlainannya sama. Pasti sama ya. Mau dimanapun putih ini. Nah, luas segitiga tadi alas kali tinggi bagi 2. Kan sama nih. 5 x 10. Cuma dibagi 2 aja ya. Iya. Dimanapun posisi E-nya, luas yang diarsir itu pasti luas kotak dibagi 2 pasti ya. Atau luas segitiga boleh gitu aja. Ada yang kurang jelas? Jelas. Iya. Ini pemahaman konsep ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Lanjut. Pada gambar berikut, garis M dan N sejajar. Yang ini sejajar ya. Bisa ada tanda panah ya. Jika sudut A-nya 40 derajat, ini 40 derajat. Sudut C-nya 55 derajat. Sudut B-nya berapa? Yang masih ingat nih, sebentar aja nih ya. 3 detik langsung. 85. Berapa? 85. 85. Ini gak telit ini kayak. Dari mana 85? Eh? 85 dari mana? 40 tambah 55. Berapa itu? 95. 95. 90. A tambah B tambah C itu 180. Oh gitu. Kamu ingat gini gak? Ini nih, kalau saya bikin garis sejajar sama M sama N ya. Yang ini sama A sama gak? Berseberangan namanya ya. Ini samanya, seberangan kan? Berarti yang ini kan 40 kan? Iya gak? Sama juga yang bawah nih. C sama yang ini? Sama gak? Sama. Sama, berseberangan juga. Berarti sudut B-nya adalah? Yang 5. Iya, tinggal tambahin aja ya. Sudut B itu 40 tambah 55 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas. Hah? Nah, kadang di soal dibuat variasi ya. Kalau barusan kan ini diketahui, ini diketahui. Nah, kadang ini yang diketahui nih ya. Misalnya disini 45. Disini misalnya 120. Yang ditanya ini. Ya, ditanya X misalnya. Nah, mirip sama yang tadi. Cuma yang diketahui yang di sebelah sini. Kalau di bentuk soal yang lain. Kamu cariin dulu berapa ini? Lurus dari 120. 60. Iya. 80 kurang 120 kan 60. Nah, baru tinggal 60 tambah 45. Gitu ya. Kadang dibuat begini. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Oke. Kita soal berikutnya. Ya, saya kasih waktu. Coba baca soalnya. berikutnya. Ada yang udah dapet? 330 330 How come? Gimana caranya? Luas besar, kurang luas kecil Ya, yang ditanya kan luas yang Bagian hitam ini ya Luas yang besar, luas besar Lingkaran besar ya Dikurang luas lingkaran Luas lingkaran rumusnya apa? PR kuadrat PR kuadrat Di soal diketahui Pi-nya 22 per 7 Nah, karena lingkaran Luas-luas lingkaran sama-sama ada pi-nya kan ya Pi-nya kita keluarin aja ya 22 per 7 Dikali R kuadrat R besar R besarnya berapa? 13 Ya, disini diketahui diameter yang diketahui ya Kita liti Jadi R-nya adalah 11 Oke 11 kuadrat Dikurang Jari-jari lingkaran kecil Jari-jari lingkaran kecil 4 4 4 ya 4 4 kuadrat Nah, cara berhitungnya gimana? Cara berhitungnya gimana? 11 plus 4 11 minus 4 Gimana? Gimana? Sorry 11 plus 11 ditambah 4 11 kurang 4 Yup, oke betul A kuadrat Min B kuadrat Itu bisa pakai rumus yang A plus B Dikali A min B ya Karena ada juga yang 11nya dihitung 11 kuadrat 121 Dikurang 16 gitu ya Jadi 105 Baru dihitung Boleh juga, tapi lebih ribet ya Ini 22 per 7 Terus pakai yang rumus yang ini ya 11 tambah 4 15 11 kurang 4 7 ya Nah, 7-nya bisa dicoret 22 x 15 20 x 15 300 2 x 15 30 ya 300 305 Ada yang kurang jelas? Jelas Ada yang nyatet? Silahkan Udah? Udah? Udah Belum Belum Oke, lanjut ya Iya Ayo Ide ngerjain soal kayak gini Gimana nih? Yang ditanya Luas yang berwarna hitam Ada yang punya ide Ngerjain soalnya? Gimana Idenya ngerjain soal ini Ayo Ayo, ada yang punya ide? Ayo Yang berwarna hitam Bentuknya apa? Persegi Persegi Luas persegi itu apa? Tiga sisi Sikali sisi ya Ada yang punya ide? Atau main logika? Tiga dua Tiga dua Gimana caranya? Kalau saya sih Dari pusat Antara dua lingkaran kan jaraknya lapan Terus saya buat persegi Terus kita bikin persegi Karena nanti jatuhnya adalah segitiga sama kaki Jadi saya bikin persegi Jadi segitiga sama kaki Sisinya salah satunya adalah Empat akar dua Mantap nih Empat akar dua kali empat akar dua Waduh, mantap Empat akar dua dikali Empat akar dua Gitu Iya 16 kali dua ya Keren, keren, keren Iya Sekarang Kita lihat Dengan kalau Itu bagus banget ya Tapi pakai Isang aja Lihat gambarnya aja Logika gambar Ini kan empat disini nih Berarti sisi perseginya Lebih besar dari empat kan? Iya gak? Kalau empat kuadrat aja Kalau disini Kalau empat kuadrat berapa? 16 Berarti ini mungkin gak? A sama B? Enggak A sama B gak mungkin Gitu ya 48 Dekatnya bilangan kuadrat itu Dekatnya ke tujuh kuadrat kan? Atau 49 ya? Iya gak? Kalau 49 berarti kan Ada disini tujuh nih Iya kak? Ada disini kan? Berarti yang D mungkin gak? Iya ini cara Cara bodoh aja gitu ya Kalau ribet-ribet Ngitung tadi Ini kalau pakai tau ini Boleh bagus banget ya Tapi dengan logika Logika gambar Itu juga bisa banget ya Kalau 7 49 itu ada disini Kira-kira Patapan dekat sini Jadi jawaban yang paling mungkin Adalah yang C Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Enggak Enggak ada Lanjut ke berikutnya Iya coba latihan Hitung nih yang sekarang Iya silahkan Iya silahkan Iya silahkan Iya silahkan Ijim selamat menikmati ada yang udah dapet? D yang ini, min 18 min 10 ada yang beda? min 10 A itu koefisien X kuadrat D nya koefisien X C nya adalah konstanta berarti tinggal dikali aja ya tinggal dikali yang A nya koefisien X kuadrat itu kan 2 dikali 3 ya 6 X kuadrat yang gampang berikutnya sebenarnya hitung yang C ya yang C tinggal hitung yang belakang aja nih 7 dikali min 5 berarti min 35 nah sedangkan yang B nya 7 kali 3 dijumlahkan dengan 2 dikali min 5 21 dikurang 10 berapa? 11 ya nah tinggal kita jumlahkan koefisiennya 6 tambah 11 17 ya 17 ditambah dengan min 35 jadi min 18 oke ada yang kurang jelas? ada yang kurang jelas? gak ada? lanjut ya tentukan nilai X pada pola gambar di bawah ya silahkan 19 19 banget gimana caranya? 4 kali 4 kurang 13 ini dikali ini kurang 13 kurang 13 ini kan tadi 5 kali 7 35 ya 5 kali 7 35 dikurang 19 itu 16 berarti ini sama juga ya 4 dikali 8 dikurang 13 ya 32 dikurang 13 19 wis mantap ada yang kurang jelas? jelas oke lanjut terima kasih Terima kasih. Bagaimana caranya? 35 dibagi 7, dikali 6, bagi 3. 35 dibagi 7, terus? Dikali 6, dibagi 3. Dibagi 3. Ini baginya ada 2. Taruh bawah aja nih. 7, 3, 35 di atas, kali-kali di atas gitu ya. 35 bagi 7, 5, 6 bagi 3, 2. Ada yang beda? Ini sama ya. 35 sama 7, berarti di sebelah kanan. 15 kali... Oh, ini 35 dikali 6, yang ini ya. 35 kali 6. Atas kali bawah, 15 yang pola ini ya. 15 kali 4, dibagi 5, kali 2. 15 bagi 5 itu 3. 4 bagi 2, itu 2. Ya, betul. Oke. Ada yang kurang jelas untuk soal ini? Ada yang tanya? Cukup? Lanjut ke berikutnya. Barisan. 2, 9. 2, 9. Caranya gimana? 2, 9. Caranya gimana? Tambah 5, tambah 4. Tambah 5, tambah 4. Tambah 5, tambah 4. Tambah 4, ini tambah 4 ya. Oke, mantap. 29. Ada yang tanya? Ini makin gampang, kalau kita makin sering latihannya. Begitu ada pola yang aneh, kita nggak cepat down duluan ya. Pertama cek dia pola 1 atau bukan. Atau mungkin pola 2, kalau ini pola 2 ini ya. Atau pola 3 barangkali. Atau ada yang lain lagi? Ada yang tanya? Ya, berikutnya. 2, 3, 6. 3, 7, 3, 5, 2, 9. 3, 6. Caranya gimana? 3, 6. Tambah 1, kali 2, kurang 3. Tambah 4, kali 5, kurang 6. Tambah 7. Terus, tambah 1. Jadi terus berikutnya? Tambah. Tambah 1, kali 2. Tambah, kali, kurang, tambah. Kurang 3. Kurang, kali, kurang. Tambah. Ya, gitu ya? Ya. Ya, ini kalau bukan pola 1, pola 2. Terus, kita curiga. Kalau ada 7 bilangan, ya. Ada 7 bilangan. Kita curiga sama pola operasi perhitungan aritmetik dengan angka yang berurutan. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa juga antara ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gitu-gitu. Nah, operasinya biasanya sama. 3 operasi sama, ya. Artinya kita cek operasi yang pertama dengan angka yang berbeda, ya. Dengan angka yang berbeda. Sama yang keempat, itu sama yang ke-7, pasti sama. Kalau di sini plus, plus, plus. Plus 1, plus. Jadi 29, tambah 7, 3, 6. Plus kali kurang, jumlah kali kurang, jumlah kali kurang gitu ya. Ada yang kurang jelas soal ini? Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, pertemuan pertama ini sengaja saya sisin 10 menit untuk diskusi dulu sambil sosialisasi rencana program kita, ya. Jadi, silakan diskusi ya di sekarang ini. Saya kasih 10 menit, ya. Pertama, ada WA Group. WA Group itu tempat informasi, tempat diskusi, tempat konsultasi, dan juga latihan soal antar teman-teman sekalian, ya. Jadi, bisa aja soalnya dari teman-teman yang jawab teman-teman dulu, ya. Jadi, latihan diskusi dulu. Makin sering posting soal di grup WA itu makin bagus, ya. Karena kita ntar makin terbiasa, ya. Silakan diskusi, silakan, bareng-bareng. Nah, setiap sesi, setelah program, tadi kebetulan saya telat recording-nya. Ini saya tutup recording-nya, ya. Pembahasan soalnya sudah selesai. Okei? Semoga sampai sisi, ya.